Pemirsa saat ini kami sudah tersambung dengan CEO PSM Makassar terkait dengan penundaan laga PSM Makassar kontra Persija Jakarta sore hari ini. Saya sudah tersambung dengan Bapak Munafri Arifudin, selamat sore Pak Munafri. Sore Mbak Sylvie, sore sore. Pak Munafri, apakah tim PSM Makassar masih bertahan di Stadion Andi Matalata atau sudah pulang selesai mendengar pengumuman penundaan pelaksanaan pertandingan? Tim sudah meninggalkan Stadion untuk balik ke MES dan ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan besok harus berlatih untuk lanjutan Liga 1 nanti. Oke, informasi terkait dengan penundaan pertandingan ini diperoleh persisnya jam berapa? Tadi pastinya setelah rilis dari PSSI yang langsung dan juga sekian PSSI sudah langsung datang ke Makassar untuk memberikan surat ini ke PSM Makassar itu kira-kira jam 2 jam, kalau nggak salah. Jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 ya, 2 jam sebelum. Eh, 2-3 jam sebelum pertandingan kalau nggak salah. Apa tanggapan Anda setelah adanya keputusan untuk menunda pelaksanaan pertandingan finale kedua ini? Ya, menurut saya ini menjadi pengalaman yang harus dicermati dengan baik bahwa untuk menunda pertandingan atau reschedule pertandingan harus dilihat dengan kacamata atau aturan-aturan yang sangat jeli. Karena ini kan menyangkut masalah supporter, menyangkut masalah penonton dan sebagainya. Sehingga nanti hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi lah. Apalagi ini kan laga final di mana ini merupakan pertandingan terakhir dari Piala Indonesia. Sehingga sehingga sangat-sangat disayangkan kalau aningmu masyarakat yang sudah terlalu besar ini harus tertunda gara-gara penundaan pelaksanaan pertandingan itu. Jadi Anda menyayangkan ya penundaan pelaksanaan pertandingan hari ini? Oke, tapi ada alasan keamanan yang disampaikan ketika kemarin ada penyerangan bespersija oleh sekelompok atau oknum supporter ini sehingga ada permintaan untuk menunda pertandingan hari ini. Apa respons Anda? Ya menurut saya juga harus dilihat bagaimana bentuk-bentuk dari insiden itu, bagaimana seperti apa bentuk insidennya. Kalau menurut saya harus ada, kalau komanya masih di dalam batas-batas kewajaran, itu harus dibicarakan dengan baik dan dengan bijak. Sehingga ke depannya semua bisa berjalan dengan baik tanpa ada proses penundaan. Bahwa kemarin memang ada insiden di mana bespersija dilempar oleh oknum supporter, ya kita bisa lihat juga bagaimana keadaannya. Dan juga mungkin bisa kelihatan lah juga beberapa gambar di sosial media bahwa ya kejadian itu pada saat mereka sudah pulang dari official training. Dan itu kita akui bahwa si tim kerja panitia pelaksana harus lebih ketat lagi dalam menjaga keamanan. Jadi ada kelemahan ya yang Anda akui ya kemarin dalam menjaga keamanan selepas latihan pertandingan. Ya karena kan tidak seperti biasanya, kalau pertandingan liga semua berjalan biasa-biasa saja, berjalan lancar-lancar saja. Karena di Makassar ini kan nggak ada kejadian-kejadian istimewa terhadap tim tamu yang datang ke Makassar. Oke, setelah adanya insiden kemarin dan juga penundaan pertandingan hari ini, Pak Munafri apakah Anda sudah berkomunikasi dengan pihak persija atau dengan pihak PSSI lebih lanjut? Kita dari kemarin sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan tiga pihak dan menurut kita ya kalau memang hari ini tidak bisa dilaksanakan, tolong dikabarik secepatnya, dijadwalkan ulang, kapan pertandingan itu akan dilaksanakan. Dan kami minta pertandingan itu tetap harus dilaksanakan di Makassar. Tetap harus di Makassar? Jadi kalau misalnya ada permintaan dari persija untuk melaksanakan pertandingan di tempat yang dianggap lebih netral, apakah Anda akan menolak permintaan tersebut? Iya, tentulah. Masa kita terus yang ikut? Kayak gitu. Baik, jadi menurut Anda tetap harus dilaksanakan di Makassar ya? Apakah sudah ada informasi atau sinyal kapan pertandingan akan dilaksanakan? Belum ada, belum ada. Menyesuaikan jadwal. Baik. Apakah ada langkah selanjutnya yang akan Anda ambil terkait dengan penundaan pertandingan ini? Apakah Anda akan langsung meminta klarifikasi lebih lanjut dari PSSI atau menghubungi persija lebih lanjut? Iya, kita akan membicarakan ini ke PSSI lebih detail. Untuk memastikan seperti apa ini kasusnya dan seperti apa ini bisa diambil jalan keluar. Oke. Terkait dengan penanganan oknum supporter yang menyerang persija kemarin, apakah Anda juga ikut mengawal proses hukumnya? Iya, tentu kita akan cerahkan ke ranah hukum seperti apa di proses supaya tidak terjadi, menurut harus menjadi efek jera buat yang lain bahwa tidak boleh kita lakukan hal-hal yang seperti ini. Baik. Baik. Terima kasih CEO PSM Makassar, Bapak Munafri Ariefudin telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa final lain kedua Piala Indonesia antara PSM Makassar dan Persija Jakarta ditunda akibat alasan keamanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Direktur Media PSSI Gatot Widakdo yang saat ini sedang berada di Bandar Lampung. Selamat sore, Mas Gatot. Mas Gatot, apa alasan sebenarnya PSSI menunda pertandingan final leg kedua PSM Makassar versus Persija Jakarta? Ya, seperti yang kita sampaikan melalui rilis PSSI bahwa final kedua Rating Tank Piala Indonesia kita tunda dengan alasan faktor keamanan dan kenyamanan. Jadi, berdasarkan dari pemantauan kita dan analisis kita bahwa dari hal itulah maka kita putuskan untuk kita tunda. Mas Gatot, apakah ini permintaan langsung dari Persija atau assessment yang dilakukan oleh PSSI sendiri? Tidak. Jadi, sebenarnya kita berkomunikasi dengan kedua tim, baik Persija maupun PSSI. Jadi, komunikasinya mengenai situasi pada saat final itu akan seperti apa. Tentu kita melihat dari beberapa kejadian sehari sebelumnya. Dan sebenarnya sebelum kita memulai kapal pertandingan sendiri, kita dari federasi juga sudah bertemu dengan beberapa supporter, perwakilan supporter PSM untuk memastikan untuk bersama-sama berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertanding. Dan juga dengan pihak kepolisian juga sama, pertemuan secara terpisah sudah kita lakukan. Cuma memang kemarin ada insiden yang menyebabkan bus Persija juga pecah, kemudian beberapa official juga terbuka. Dan kemudian kita melihat dari sisi keamanan dan kenyamanan, kita lihat bahwa kita putuskan untuk kita tunda. Oke, tadi saya baru saja berkomunikasi dengan CEO PSM Makassar, Bapak Munafri Arifudin yang menyatakan bahwa mereka sebetulnya tetap ingin melanjutkan pertandingan ini. Dan pertandingan finale kedua ini harus berlangsung di Makassar. Itu kata dari PSM Makassar. Kalau Persija Jakarta menyampaikan ke PSSI, seperti apa keinginan mereka? Apalagi setelah mengalami insiden penyerangan kemarin. Ya, jadi gini, dua tim sama-sama antusias, sama-sama ingin untuk melaksanakan pertandingan. Terlebih, misalkan Persija juga sudah unggul 1-0 di laga pertama, dan kemudian juga PSM kali ini bertindak sebagai tuarma. Jadi, kedua tim ini sama-sama berantusias untuk menyambut ke laga naik kedua kemarin, apa hari ini harusnya. Nah, cuman kan sekali lagi, karena PSSI melihat bahwa piala Indonesia ini, keratin dengan piala Indonesia ini, merupakan sebuah turnamen prestis, yang nanti pemenang dari laga ini akan mendapatkan satu tiket piala AFC. Sehingga dengan demikian, PSSI ingin penyelenggaran pertandingan ini bisa berjalan dengan sempurna untuk mendapatkan juaranya. Jadi, kita ingin semua berjalan dengan baik. Itulah alasan-alasan kita, kenapa kalau kita lihat untuk menunda pertandingan kali ini. Pak Gatot, aturannya sebetulnya bagaimana? Apa saja faktor-faktor yang memungkinkan sebuah pertandingan, apalagi pertandingan final itu, ditunda pelaksanaannya? Ya, banyak faktor, bisa dari sisi keamanan, bisa juga dari faktor alam, dan bisa juga dari macam-macam. Jadi memang kalau misalkan dalam suatu pertandingan, itu bisa diputuskan melalui matchcom atau pengawas pertandingan. Nah, dalam kasus ini, ini kan pertandingan belum dilaksanakan, dan kita PSSI sebagai yang menyelenggarakan turnamen Piala Indonesia ini, melihat bahwa faktor keamanan dan kenyamanan menjadi utama yang membuat kita untuk mengambil perusahaan ini. Pertanyaan terakhir, Mas Gatot, jadi kapan? Dan venue-nya itu nanti di mana? Final Piala ke-2 ini akan dilaksanakan? Iya, venue-nya masih kemungkinan tetap di Makassar, karena memang kita juga ingin Piala ke-1, Piala ke-2 seperti yang kita sudah tetapkan, maknanya waktunya kita akan umumkan secepatnya, kita akan berkoordinasi, menyesuaikan jadwal pertandingan juga dengan Liga 1. Jadi kita akan segera mungkin melakukan... Jadi belum ada jadwal pastinya ya, kapan? Masih akan dirudukan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Direktur Media PSSI, Mas Gatot Widakdo, telah bergabung bersama kami dari Bandar Lampung.